Ani adalah seorang gadis yang hari itu memiliki janji untuk bertemu seorang pria dalam sebuah kencan buta. Dia diarahkan untuk menemui seseorang di meja enam. Dengan penuh semangat, Ani merasa bahwa pertemuan ini akan membawa keberuntungan besar baginya. Halo, perkenalkan, aku Ani, sapanya ketika bertemu pria itu. Pria tersebut adalah Roma, seorang ketua muda yang baru saja patah hati. Tanpa banyak basa-basi, Ani langsung mengutarakan niatnya. Aku ingin menjadikanmu suamiku, tapi hanya sebagai kontrak, aku akan membayarmu 30 juta. Ujarnya lugas, Roma yang terkejut dengan penawaran tersebut akhirnya setuju, dan tak lama kemudian mereka langsung menuju penghulu untuk menikah. Namun, sebuah kesalahan terjadi, Ani ternyata keliru memilih orang. Meski demikian, keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Karena Roma ternyata pria yang menarik perhatian Ani, ketika diminta berpose untuk foto buku nikah, Roma menatap Ani dengan tulus, seolah mulai merasakan sesuatu yang lebih. Di balik itu semua, Roma memiliki keraguan. Ia bertanya-tanya, mengapa aku harus terburu-buru, baru saja aku ditinggalkan oleh seseorang. Bagaimana jika Ani hanya seperti wanita lain yang mendekat karena uang? Namun, di sisi lain, ada sesuatu tentang Ani yang membuatnya merasa berbeda. Jika begitu, aku akan merahasiakan identitasku, pikir Roma. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk tinggal di rumah Ani dan membiarkan waktu yang membuktikan segalanya. Bagi Ani dan Roma, ini bukan sekadar kontrak, tapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebagai pasangan pengantin baru, Ani dan Roma memulai malam pertama mereka. Ketika Roma sedang menikmati momen tersebut, Ani tiba-tiba menyerahkan sebuah kunci padanya. Roma tampak bingung dan bertanya-tanya maksud Ani memberikan kunci itu. Mulai hari ini, kamu adalah suamiku, ujar Ani dengan tenang. Aku memberimu tempat tinggal di sini. Jadi sekarang, apa yang harus kulakukan? Roma bertanya dengan penuh rasa penasaran. Semua kebutuhan hidupmu akan aku tanggung. Jawab, Ani. Tapi ini adalah kunci rumah. Dan mulai sekarang kamu yang akan mengurus kebersihan rumah ini, termasuk memasak dan membersihkan dapur. Berhati-hatilah saat membersihkan dapur karena disanalah aku mengelola usaha teh susu keluarga ku. Roma mulai memahami situasi ini dan menyadari bahwa Ani menikahinya bukan karena cinta, melainkan untuk menjadikannya semacam pengurus rumah tangga. Jadi kau menikahiku hanya untuk dijadikan pembantu? Tanya Roma. Mencoba menahan kekesalannya. Kita ini keluarga? Balas Ani santai. Semua anggota keluarga harus bekerja sama. Sekarang aku mau ke kamar dulu. Setelah itu, Ani meninggalkan Roma dan langsung menghubungi asistennya. Pak Dul. Halo. Ujar Ani saat panggilannya tersambung. Datang ke alamat yang aku kirim. Pak Dul, yang mengira ada urusan bisnis besar, bertanya dengan antusias, apa ada proyek bernilai miliaran dolar yang harus dinegosiasikan malam ini? Katakan, di mana dan dengan siapa? Namun, yang terjadi justru berbeda dari perkiraannya. Dan sebuah kunci pada Pak Dul dan berkata, semua alat kebersihan ada di ruangan itu, bersihkan rumah ini, terutama dapurnya. Para staff yang dipanggil Pak Dul saling bertatapan kebingungan. Mencoba memahami maksud sementara Roma hanya bisa memandang situasi itu dengan perasaan campur aduk. Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Cepat kerjakan, perintahkan staff dengan tegas. Semua orang mulai bekerja sama membersihkan rumah tanpa banyak bicara, hingga Ani tak menyadari hasil kerja mereka. Wow, aku tak menyangka. Kau sangat teliti, Ani berkata, terkesan melihat hasil kerja Roma. Siapa sangka pria setampanmu bisa membersihkan rumah dengan baik seperti ini? Roma memandang Ani dengan tajam. Jadi, kau menikahiku hanya untuk membantu mengurus rumah. Apa kau yakin tidak ada niat lain? Tanyanya, nadanya mulai menahan emosi. Kau tak perlu marah-marah. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Lihatlah ini. Ani menyerahkan sebuah dokumen kepada Roma dengan senyum tipis. Aku yakin kau akan senang melihatnya. Namun, alih-alih senang, Roma justru tampak marah dan kecewa. Dokumen itu ternyata surat perjanjian perceraian. Hai, nona Ani yang terhormat. Baru saja kita menikah, dan sekarang kau sudah ingin menceraikanku. Kau sudah gila. Roma mengangkat suaranya. Kau pikir aku akan menerima surat ini dengan senang hati. Aku tidak suka. Tanpa ragu, Roma merobek surat itu di hadapan Ani dan melemparkan robekan tersebut ke arahnya. Ani terkejut melihat kemarahan Roma. Bukankah kau bilang aku hanya perlu patuh padamu? Kenapa sekarang kau memperlakukanku seperti ini? Roma melanjutkan, nadanya semakin tajam. Ingat, pernikahan ini hanya pernikahan kontrak, tapi kau tak bisa mempermainkanku. Di tengah perdebatan sengit, tiba-tiba pintu diketuk. Roma berusaha menenangkan dirinya, sementara Ani melangkah ke pintu. Di sana, bibi suri, tetangga baik hati mereka, muncul dengan senyum ramah. Ani, siapa dia? Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Tanya bibi suri, matanya tertuju pada Roma. Ani menjawab dengan tenang, dia adalah suamiku. Kami baru saja menikah. Bibi suri tersenyum lebar. Oh, selamat ya, pengantin baru. Tadi ada orang pajak datang dan menitipkan ini untukmu. Ani menerima dokumen itu dengan sopan. Terima kasih, bibi suri. Selamat malam. Selamat malam, Ani, Roma. Nikmati malam kalian, ujar bibi suri sebelum pergi. Roma dan Ani saling berpandangan, mencoba meredakan suasana tegang yang baru saja terjadi. Ambil bantal ini. Malam ini aku tidur di kamar utama, dan kau tidur di kamar tamu, ucap Ani sambil menutup pintu. Ani segera pergi tidur. Namun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu lagi. Bibi suri, ada apa? Tanya Ani dengan rasa penasaran. Nona Ani, aku punya sesuatu yang mungkin kau butuhkan. Ambillah ini, kebetulan aku punya stok berlebih, ujar bibi suri sambil menyerahkan sesuatu. Saat hendak pergi, bibi suri terkejut melihat Roma keluar dari kamar yang berbeda. Nona Ani, bukankah kamar tidurmu di sebelah sana? Jangan-jangan kalian tidur di kamar terpisah. Bibi suri mulai curiga. Dengan cepat Ani berkata, Bibi, jangan bercanda. Kami ini pengantin baru. Sambil tersenyum manis, Ani memanggil Roma. Suamiku sayang, cepat gendong aku dan bawa ke kamar sekarang. Demi menghindari kecurigaan, Roma mengikuti permintaan Ani. Baiklah, kalau begitu. Selamat malam, semoga malam pertama kalian berhasil, ucap bibi suri sambil menutup pintu. Setelah itu, Ani tak sengaja menjatuhkan hadiah dari bibi suri. Ia segera mengungutnya dengan cemas dan berusaha menyembunyikannya dari Roma. Namun, Roma sudah lebih dulu melihatnya. Meski merasa aneh, Roma pura-pura tidak melihat apapun. Keesokan paginya, Ani terkejut saat melihat Roma sudah bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan untuknya. Apa ini untukku? Tanyanya, Roma mengangguk. Silakan makan, jawabnya singkat, tanpa mengungkapkan bahwa sarapan itu sebenarnya adalah kiriman dari asistennya. Tuan, ini pesanan untuk Anda, ujar seorang kurir saat mengantarkan makanan. Roma hanya tersenyum tipis, tak ingin membuat Ani curiga. Ani buru-buru menyelesaikan sarapannya. Aku mau ke toko lebih awal hari ini. Kalau kau ingin pergi ke kampus, aku tidak akan melarang, katanya sebelum pergi. Saat berjalan menuju kantornya, Roma terkejut melihat Ani sedang mempromosikan teh susu di jalan. Ada apa ini? Bukankah dia bilang tokonya sangat terkenal? Kenapa dia ada di sini? Pikir Roma dengan bingung. Tiba-tiba, seorang pria tua yang buta menghampiri Ani. Tuan, tolong bantu aku. Sudah tiga hari aku belum makan. Pinta pria itu dengan nada memelas. Namun, Ani malah berteriak, jangan, sambil merampas uang yang hendak diberi kepada pria tersebut. Jangan tuan, biar aku yang bantu lewat sini. Lanjut Ani sambil memberikan uangnya sendiri. Roma, yang sempat salah paham, akhirnya menyadari situasinya. Ternyata dia pria buta. Aku hampir salah menilainya, gumam Roma dalam hati. Ia pun menyerahkan uang kepada pria itu dan berkata, ini uangmu. Hati-hati lain kali. Pria itu berterima kasih dengan tulus. Hei, cepat bangun. Kau berpura-pura menjadi pengemis untuk menipu orang lain, padahal kau punya rumah, Ani berkata dengan nada marah. Banyak orang buta yang benar-benar membutuhkan bantuan, tapi kau malah memanfaatkan simpati mereka. Jika kau tidak pergi dari sini, aku akan memanggil polisi. Tidak terima dengan perlakuan Ani, pria itu mendekat dengan maksud ingin memukulnya. Apa kau ingin ku beri pelajaran? Ancamnya. Namun, tak disangka, Roma tiba-tiba muncul dan menahan tangan pria itu. Cepat minta maaf padanya. Sekarang juga, ucap Roma dengan tegas. Pria itu pun gemetar dan akhirnya berkata, Baik. Maaf, Nona. Maafkan aku, aku pergi sekarang juga. Setelah itu, ia pun pergi dengan terburu-buru. Ayo kita masuk, ajak Roma sambil membantu Ani membereskan barang-barang di toko. Jadi, ini toko milik keluargamu. Tanyanya, iya, ini toko keluargaku. Oh, kenalkan, itu adik sepupuku. Sinta, jawab Ani sambil menunjuk seorang wanita yang baru datang. Sinta, yang sebenarnya menyimpan rasa iri terhadap kesuksesan Ani, hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ia selalu berusaha mencari cara untuk menghancurkan usaha Ani. Namun, kali ini, keberadaan Roma membuatnya merasa terintimidasi. Roma, yang menyadari sikap Sinta, hanya tertawa kecil. Siapa kau sampai berani bersikap seperti itu? Kata Sinta dengan nada tinggi, merasa tersinggung. Tolong jangan angkat tanganmu jika tidak perlu, balas Roma santai. Tiba-tiba, kedatangan petugas pajak mengejutkan semua orang. Nona Ani, boleh kami masuk. Akhirnya, kami sampai juga, ujar salah satu petugas. Silakan masuk, Pak, jawab Ani dengan tenang. Namun, Sinta langsung memotong, ini dia orangnya. Wanita ini sudah tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Biarkan dia bangkrut dan masuk penjara. Ani hanya menghela nafas panjang, tetapi Roma melangkah maju. Anda tahu bukan, jika ingin membangun usaha di sini, harus mengikuti aturan negara, lanjut salah satu petugas sambil memandang Roma. Namun, ketika para petugas menyadari siapa Roma sebenarnya, mereka terlihat terkejut. Roma hanya menatap mereka dengan tenang, membuat suasana menjadi penuh tanda tanya. Sepertinya para petugas pajak menyadari bahwa Roma bukanlah orang sembarangan. Wajahnya yang penuh keyakinan seperti memberi isyarat kepada mereka, seolah berkata, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia membohongi kita. Sinta, dengan penuh rasa puas, menyeringai dan berkata, hari ini riwayatmu tamat, Ani. Toko ini akan jadi milikku. Apa lagi yang kalian tunggu, Pak? Namun, petugas pajak malah terdiam dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka pergi meninggalkan toko. Dengan bertanya, aneh, kenapa mereka pergi? Bukankah dia jelas-jelas salah? Roma menjawab dengan nada dingin, Jika kau tidak tahu apa-apa, lebih baik cari tahu dulu kebenarannya sebelum menuduh orang sembarangan. Setelah suasana meredah, Ani menatap Roma dengan penasaran. Roma, kenapa mereka tiba-tiba pergi? Apa karena mereka hanya melihat wajahmu saja? Apa karena wajahmu memang terlihat seperti, bos besar? Goda Ani sambil tersenyum. Roma hanya mengangkat bahu, lalu kembali membantu Ani mengelola toko. Namun, ketika mereka sedang sibuk bekerja, ponsel Ani tiba-tiba berdering. Di ujung telepon, suara panik terdengar. Ani, kedai tes susu yang diwariskan padamu sudah dilelang. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Kau harus datang sekarang dan melihatnya sendiri. Kalau tidak, kau akan menyesal. Ani tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Roma menenangkannya. Jangan khawatir, Ani. Ini tidak akan terjadi. Aku janji, kedai tes susu itu tidak akan ku lepaskan begitu saja. Aku akan melindunginya apapun yang terjadi. Malam itu, Ani dan Roma pergi ke acara pelelangan yang sudah dipenuhi oleh pebisnis besar. Ketegangan semakin memuncak ketika Sinta, yang juga hadir, tiba-tiba menyiramkan minuman ke arah Ani. Untung saja Ani berhasil menghindar, sehingga minuman itu tidak mengenainya. Ani, yang tidak tahan lagi, langsung membalas, bukankah kau yang memintaku datang ke sini? Apa ini tujuanmu? Mempermalukanku di depan semua tamu. Sinta tersenyum sinis dan menjawab dengan nada meremehkan, Ani, kau belum tahu siapa sebenarnya lawanmu di sini. Situasi semakin memanas, sementara para tamu mulai memperhatikan drama yang terjadi di antara keduanya. Toko tes susu yang diwariskan nenekmu berada di pusat kota dengan nilai mencapai 50 triliun. Kau merebutnya dari keluargaku dan menikmatinya sendiri, Ani, ujar Sinta penuh amarah. Sepertinya kau lupa bahwa toko itu hanya akan menjadi milikmu jika kau telah menikah secara sah. Ingat, Ani, aku tidak main-main. Jika aku tidak bisa memilikinya secara baik-baik, maka aku akan merebutnya darimu. Sinta, kau benar-benar keterlaluan. Seru Ani, menyadari niat jahat Sinta. Malam itu, Sinta bahkan mengundang wartawan untuk meliput peristiwa tersebut. Dia menyebarkan fitnah, mengklaim bahwa Ani adalah anggota keluarga yang serakah dan merebut toko keluarga dengan alasan palsu, yaitu sudah menikah dengan pria kaya raya. Sekarang, apa yang akan kau katakan, Ani? Dunia akan tahu kau adalah penipu. Ujar Sinta sambil tertawa puas. Wartawan mulai menyorot wajah Ani yang kebingungan, namun Roma tiba-tiba muncul dan mengambil alih situasi. Keluar dari sini sekarang juga. Perintah Roma kepada ajudannya, yang segera mengusir semua wartawan. Namun, Sinta masih belum menyerah. Teruslah berpura-pura kaya, Ani. Toko ini tetap akan dilelang. Roma menatap Sinta dingin. Apa kau yakin ingin menantangku? Karena orang terkaya di kota ini akan hadir di pelelangan, katanya. Sinta tertawa sinis. Dan siapa orang terkaya itu? Kau, Roma tersenyum tipis. Bagaimana jika ternyata orang terkaya itu adalah aku? Mendengar pernyataan Roma, Sinta terlihat terkejut. Ani, yang masih bingung dengan situasi ini, mencoba memahami ucapan Roma. Jika kau adalah orang terkaya, itu berarti aku adalah wanita yang sangat kaya juga. Roma menganggu. Ayo, kita bersiap untuk pelelangan. Kau harus tampil sempurna, katanya. Roma membawa Ani ke butik ternama. Asistennya sudah menyiapkan segalanya, termasuk gaun terbaik. Ani mengenakan gaun merah anggun yang membuat Roma terpesona. Bisa bantu aku memasangkan kalung ini? Tanya Ani, Roma, yang terpukau oleh kecantikannya, hanya bisa terpaku beberapa saat sebelum membantunya. Dalam hati, Roma mulai merasa jatuh cinta pada Ani. Di acara pelelangan, suasana semakin memanas. Tawaran mulai diajukan. 60 miliar, seru seseorang. Jika ingin mengalahkanku, harus di atas 70 miliar, tantang Sinta dengan sombong. Namun Roma tidak terintimidasi. Dengan tenang, dia menyatakan, 800 miliar. Semua orang di ruangan terkejut, termasuk Sinta yang tidak bisa lagi menyembunyikan kekalahannya. Jika kau sudah tidak mampu, keluarlah. Bahkan seluruh kekayaanmu tidak mencapai jumlah ini, ucap Roma dingin, menegaskan dominasinya di pelelangan tersebut. Kau sama sekali tidak berharga, ucap Rama dengan nada menghina. Kamu terlalu sombong. Ini adalah pelelangan, tempat di mana uanglah yang berkuasa. Jika kau tidak punya uang, jangan berteriak. Suaramu terlalu dini untuk dinaikkan. Rama terus melanjutkan dengan percaya diri. Baiklah, 900 miliar. Roma hanya tersenyum melihat keangkuhan Rama. Lelang pun berlanjut. 900 miliar, pertama. Ada lagi yang mau menawar lebih tinggi. 900 miliar, kedua. Pembawa acara hampir saja mengakhiri lelang ketika Rama memprovokasi Roma. Hei, Roma, kenapa kau berhenti? Kau bilang 900 miliar itu kecil bagimu, maka aku akan menaikkan tawaran menjadi 1,5 triliun. Seru Rama dengan nada menantang. Kali ini, aku yang akan menang. Namun, Roma tetap tenang. Dia hanya menunggu hingga pembawa acara mengumumkan hasil akhir. Lelang ditutup. Harga tertinggi, 2 triliun. Semua tamu terkejut, termasuk Ani. Ani, yang masih kebingungan, bertanya, siapa yang membeli kedai itu? Roma menjawab dengan tenang, jangan khawatir, orang itu temanku. Dalam waktu dekat, kedai susu teh milik nenekmu pasti akan kembali padamu. Saat semua tamu sedang menyelesaikan pembayaran, masalah baru muncul. Kartu lelang milik Ani tiba-tiba diblokir. Ani panik, kenapa kartu ini tidak bisa digunakan? Tanyanya, Roma segera menenangkan Ani. Jangan khawatir, Ani. Aku akan mengurus semuanya. Mulai hari ini, kau tak perlu lagi cemas soal kedai nenekmu, katanya sambil menyerahkan kartunya sendiri. Ani, yang merasa tersentuh, tiba-tiba memeluk Roma. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa dirimu. Terima kasih, Roma, ucapnya penuh emosi. Melihat keakraban mereka, Rama, yang marah, mulai melontarkan hinaan. Hei, wanita murahan. Seru Rama. Namun, sebelum dia sempat melanjutkan, Roma dengan cepat menamparnya. Jaga mulutmu. Aku akan pastikan kau dan karirmu hancur hari ini juga, ancam Roma. Tiba-tiba, seorang perwakilan dari pelelangan datang menghampiri Roma. Tuan, ini kartu lelang tertinggi milik Anda. Terima kasih telah bergabung malam ini. Rama, yang masih tidak percaya, mencoba menyombongkan diri lagi. Aku juga orang kaya di kota ini. Siapa pemilik kartu itu? Aku ingin bertemu dengannya. Perwakilan pelelangan menjawab dengan tegas, orang terkaya di kota ini adalah Roma, yang ada di depan Anda sekarang. Mendengar itu, Rama tampak bingung dan ketakutan. Roma memberikan perintah dingin kepada Rama. Jika kau masih merasa kaya, buktikan dengan membeli salah satu barang lelang termahal malam ini. Jika tidak, akui kesalahanmu dan berlutut sekarang juga. Tak punya pilihan lain, Rama akhirnya memohon maaf kepada Roma. Ketua Roma yang terhormat, aku meminta maaf atas kesalahanku. Dia bahkan dipaksa untuk meminta maaf kepada Ani, yang kini telah dipandang sebagai nyonya besar. Namun, Sinta, yang tak mau kalah, mencoba membeli barang lelang termahal malam itu. Namun ketika melihat jumlah yang harus dibayar, dia hanya bisa terkejut dan terdiam, menyadari batas kekayaannya dibandingkan dengan Roma. Sinta terlihat kesal setelah menyadari kenyataan bahwa Rama tidak sekaya yang dia bayangkan. Dia merasa telah dibodohi oleh Rama. Dasar pria penipu, siapa kau berani memanfaatkan aku? Seru Sinta marah, tak terima harga dirinya jatuh, Rama mengeluarkan kartu dari sakunya dan menyerahkannya dengan tergesa-gesa. Ambil ini, katanya penuh emosi. Tanpa berpikir panjang, kartu itu langsung digunakan. Tak lama kemudian, pihak lelang mengumumkan, terima kasih, transaksi berhasil. Anda telah membeli vila di pusat kota kami senilai 500 miliar. Namun, Sinta tetap merasa terhina. Dia sadar bahwa dia telah dijadikan alat permainan Rama. Amarah membara di wajahnya. Berani sekali kalian mempermainkanku. Teriak Sinta, lalu mengancam siapapun yang mendekat. Roma mencoba menenangkan Ani, yang saat itu terlihat panik. Tenang saja, Ani, katanya lembut. Hari ini juga aku akan memastikan mereka mendapatkan balasannya. Sementara itu, Rama dengan angku berkata, Aku Rama, kau pikir siapa dirimu? Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu perintah. Tapi situasi berubah drastis ketika seorang pria bersama polisi memasuki ruangan. Ternyata, pria itu adalah ayah Rama. Melihat keadaan, ayah Rama tampak sangat marah. Anak sialan, apa kau mau membuatku bangkrut? Teriaknya, Rama mencoba membela diri. Ayah, tunggu. Aku bisa menjelaskan semuanya. Uang itu akan kembali, aku janji. Namun, sang ayah tidak mau mendengar alasan apapun. Diam. Beraninya kau menggunakan uang perusahaan hanya untuk gengsimu. Tangkap dia sekarang juga. Dengan itu, Rama dan Sinta diseret keluar oleh petugas. Ani yang melihat kejadian itu merasa lega. Kemudian Ani menatap Rama dengan penuh rasa syukur. Jadi, kau benar-benar orang kaya. Tanyanya ragu. Rama tersenyum tipis. Aku tak pernah mengatakan demikian. Masih banyak yang lebih kaya dariku. Aku hanya pria biasa di matamu. Ani tidak bisa menahan perasaannya. Aku tak menyangka selama ini aku sudah menikah dengan pria luar biasa. Ini seperti keajaiban untukku, katanya, sambil memeluk Rama penuh cinta. Rama membalasnya dengan lembut. Mulai hari ini, perlakukan aku sebagai suami sumbuhan, kata Rama sambil memegang tangan Ani. Aku ingin kita memulai kembali semuanya dari awal. Ani mengangguk, menatap Rama dengan penuh kasih sayang. Pertemuan yang awalnya dipenuhi konflik ini berubah menjadi awal cinta sejati bagi keduanya. Terima kasih telah menonton!